Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam terus memaksimalkan suksesnya pemilu 2024. Agar masyarakat dapat memilih hak pilih dalam pemilu nanti, KPU menghimbau seluruh warga untuk memastikan diri memiliki kartu tanda penduduk Kota Batam. Agar masyarakat mendapatkan hak suara dalam pemilu 2024 mendatang, KPU meminta agar warga yang belum memiliki kartu identitas segera melakukan pengurusan. Sementara bagi perantau yang masih memegang KTP asal daerah, agar mendaftarkan data diri pada petugas Pantarlih untuk menjadi pemilih baru. Khusus perantau yang memegang KTP luar Kepri dan merantau di Batam, hanya bisa menggunakan hak suara dalam pilpres. Untuk pemegang KTP luar Batam, namun masih dalam Provinsi Kepri, akan memiliki suara pilpres, DPD, dan DPR-RE. warga Batam, apalagi warga Batam yang mungkin berantau, yang masih belum memiliki KTP Batam, kami menghimbau untuk segera mengurus dokumen pendudukannya. Karena di waktu coklit nanti ada kesempatan, pas petugas kami atau Pantarlih datang nanti, ada yang belum masuk, bisa menunjukkan KTP itu bisa dimasukkan sebagai pemilih baru di situ. Cuma seperti yang disampaikan tadi, kalau masih enggan merubah data kependudukan, misalnya masih dengan KTP kampung, konsekuensinya akan bisa memilih pada DPD Batam ini dengan pindahnya memilih dari kampung. Tapi yakinkan di kampung itu juga tetapkan sebagai pemilih, sehingga bisa, tapi yang kami harapkan adalah mengurus dokumen kependudukan agar benar-benar dapat terdata sebagai DPT, nanti data pemilih tetap di Batam, itu semua haknya akan bisa terakomodir. Beda kalau kita punya KTP kampung, misalnya pasti akan punya kategori-kategori yang bisa dipilih, itu apa saja. Itu nanti apa saja kalau masih menggunakan KTP kampungnya? Ya, misalnya kalau Indonesia sudah pasti Presiden dan Akhir Presiden pasti. Kalau yang lainnya, kita lihat dulu indikatornya, misalnya dia kampungnya misalnya di Tanjung Pinang, itu pun kalau sedapil, dia bisa menggunakan DPR RI atau DPR Provinsi. Agar bisa menggunakan hak pilih dalam semua pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah, DPD dan DPR, semua tingkatan harus memiliki KTP Batam. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.